Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman di channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024 Yang mana disini jelang pendaftaran P3K 2024 5 info terkini Perihal peluang lulus P1 dan guru KDP di P3K 2024 Ya oke Oke tanpa berbanyak bahasa masih lagi teman-teman Kita langsung bahas saja apa sih 5 info terkini Perihal peluang lulus P1 dan guru KDP di P3K 2024 Langsung saja kita tutup poin kain Oke info pertama yaitu Honorar mengajukan 4 permintaan kepada Kemendik Butristek P3K 2024 fokus ke Tendik Ya yang mana ini datang dari Provinsi Riau teman-teman ya Dari Ketua Solidaritas Nasional Wiatabakti Indonesia SNWI Provinsi Riau Bapak Eko Wibowo Mendukung kebijakan Kemendik Butristek ya Dalam menyelesaikan guru ya Menyelesaikan guru dan Tendik yang ada di sekolah negeri Maupun yang ada di sekolah negeri di seluruh Indonesia Pak Eko berharap rekrutmen ASN P3K 2024 Dibuka sebanyak 3 kali Supaya bisa menuntaskan honorar tahun ini Agar tidak ada lagi yang tersisa di tahun 2025 Ya jadi ini permintaan dari salah satu forum Yaitu Ketua Solidaritas Nasional Wiatabakti Indonesia Yang diketuai langsung oleh Bapak Eko Wibowo Yang mana beliau ini meminta ya berharap Agar di P3K 2024 nanti Guru Honorar dan Tendik Honorar di sekolah negeri Itu bisa dituntaskan Bapak Ibu ya Sehingga tidak tersisa lagi di tahun 2025 Mudah-mudahan saja ya Di sini Bapak Eko Wibowo mengatakan Kami mendukung Kemendik Butristek ya Kami mendukung Kemendik Butristek Dalam menuntaskan masalah guru honorar Dan tenaga kependidikan honorar ya Kata Pak Eko Wibowo Kepada JPNN.com Nah kemudian di sini ditambahkan informasinya Saat ini guru honorar dan Tendik Menunggu itikat baik pemerintah Agar tegak lurus dengan pusat Masalah honorar tidak akan tuntas Bapak Ibu ya Jika diselesaikan secara parsial Seperti itu ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya Betul juga ya yang dikatakan oleh Bapak Eko Wibowo Oleh karena itu SNWI mengajukan empat permintaan Kepada Kemendik Butristek Yang pertama Menyelesaikan honorar Tendik Yaitu tenaga administrasi Baik pendidikan dasar maupun menengah di sekolah negeri Yang mempunyai SK dari dinas pendidikan Tendik mulai dari tata usaha Laboran, pustakawan, penjaga sekolah Penjaga kebersihan, satpam Pegawai klinik UKS Dan lain-lainnya Itu minimal harus diangkat P3K tahun ini Kemudian yang kedua adalah Menyelesaikan status guru prioritas Seperti itu ya Yang kedua Menyelesaikan status guru prioritas Dan tidak klunus Baik di pendidikan dasar maupun menengah Ya ini kebijakan yang kedua ya Kemudian lanjut lagi Kebijakan yang ketiga Mempermudah bagi guru yang belum memiliki NUPTK Karena sampai saat ini tidak dibuka pengurusannya Yang keempat Memperhatikan penempatan sekolah induk Di P3K 2024 Inilah yang menjadi prioritas teman-temannya Prioritas permintaan kepada Kemendik Butristek dari forum honorer Ini informasi yang pertama Jelang pendaftaran P3K Informasi yang kedua Jelang pendaftaran P3K 2024 adalah Dirjen GTK Belak-belakan soal nasib guru honorer Dan Tendik Kita lihat disini Ini semacam kabar buruk sih ya Info kedua ini Yang mana dikatakan disini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek Prof. Nunuk Suryani Terang-terangan mengungkapkan Bahwa seleksi P3K 2024 Belum bisa mengakomodir Ya belum bisa mengakomodir Seluruh guru honorer Dan tenaga kependidikan Jadi sudah fix ya Sudah final Kalau memang tidak ada lagi Tambahan formasi dari Pemda Bahwasannya di tahun 2024 ini Kemendik Butristek Belum bisa mengakomodir Seluruh guru honorer Dan tendik honorer Nah Cuman disini Prof. Nunuk menekankan sekali lagi Namun Prof. Nunuk memastikan Pihaknya berupaya Agar banyak guru honorer Dan tendik yang bisa diangkat Menjadi P3K tahun ini Itu sih yang menjadi harapan kita Bersama teman-temannya Mudah-mudahan semakin banyak Yang diangkat menjadi P3K Kemudian lanjut lagi disini Bapak Ibu ya Tahun ini memang tidak semua Guru honorer dan tendik Yang akan terakomodasi Tetapi kami berupaya Agar kuota yang kami siapkan Bisa terisi maksimal Dia menjelaskan Kemendik Butristek Telah menyiapkan Sejumlah kebijakan Terkait seleksi Pdkk 2024 Kebijakan disiapkan Karena pemerintah Sangat ingin Memenuhi Kebutuhan guru Dan tenaga kependidikan Yang berkualitas Secara tepat waktu Cuman yang jadi masalahnya Ya itu tadi Pemda mengusulkan Formasi Tidak maksimal Bapak Ibu ya Oke Info yang ketiga Ini merupakan Salah satu kabar gembira Untuk guru honorer Dan honorer Yang ada di Pemerintah Kabupaten Nundukan Provinsi Kalimantan Utara Itu sudah mempersiapkan diri Menjelang pendaftaran P3CPNS 2024 Dan P3K 2024 Pemkap Nundukan Menyiapkan 55 unit Komputer baru Untuk digunakan Seleksi P3K 2024 Dan CPNS 2024 Sistem komputer Asis Kami juga telah Membebani Membenahi Ruangan sesuai Dengan standar BKN Kata Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Nundukan Persiapan seleksi CPNS 2024 Dan P3K 2024 Itu merupakan Bentuk keseriusannya Pemda Ya bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Nundukan Menyelenggarakan Tes secara Mandiri Di daerahnya Wow ini Sudah biasa banget Mudah-mudahan Terangkat ya Terangkat semua Teman-teman ya Oke Ini informasi yang ketiga Kemudian informasi yang Ketiga keempat Adalah Penempatan P3K 2023 Kacau Kemenpan Rb Kemudian Kemenik Butristek Perlusimak Solusi Ketua Umum PB PGRI ini Penempatan P3K 2023 Untuk guru lulus Pasing kereta Hasil seleksi P1 Itu tidak semulus Yang dikira Ternyata masih ada daerah Yang penempatan guru P3K 2023 Kacau balau Kekecau yang terjadi Ketika P1 Suasa Ditempatkan Pemerintah di sekolah negeri Yang ada guru honoran induk Berstatus P3 Akibatnya guru P3 ini Harus kehilangan Jam mengajar Jika masih ingin Bertugas di sekolah induk Maka harus mencari Mata pelajaran mapel Yang tidak linir Dengan pendidikannya Kondisi tersebut Mengundang reaksi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Profesor Unifar Menurut Profesor Unifar Kejadian Keser-keser saat penempatan P3K terjadi Karena regulasi Yang dibuat Pemerintah sendiri Selalu Pemerintah tidak Memberikan batasan Bahwa guru ASN Hanya ditempatkan Di sekolah negeri Hal ini Telah jelas Menimbulkan dikotonomi Sekolah negeri Dan swasta Oke ya Ini informasi Yang ketiga keempat Terkait aspirasi Yang akan disampaikan Asli ini nanti akan Menjadi masukan berharga Bagi kami Di komis 10 Saya kira demikian Dan Waktunya Kita sepakati dulu ini Cing Oji Berapa Sampai jam berapa Sampai jam 12 Begitu ya Pak Pak Davi Kita batasi Sampai jam 12 Selanjutnya Kami sampaikan Untuk menyampaikan Aspirasinya Mohon maaf Tidak Membedakan Bukan gradasi Bukan apa-apa ini Ini sesuai dengan Yang ditulis saja Yang pertama Forum guru Prioritas pertama Negeri dan swasta FG PPNS Nusantara Silahkan Pertama untuk Nyampaikan lebih dulu Terima kasih Atas kesempatan Dini berikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Iqribalamin Wassalatu wassalamu Alasarafi Ambiya Wursalin Sayyidina Muhammad Walau Sayyidina Muhammad Yang saya hormati Bapak pimpinan rapat Yang saya hormati juga Para anggota DPR RI Komisi 10 Dan yang sangat Saya banggakan adalah Semua Forum-orum guru Yang sudah hadir Di tempat ini Terima kasih Perkenalkan Nama saya Hasna Kami dari Forum FGPPNS Nusantara Di Tempat Di forum kami ini Ada dari Yang Mewakili Dari Sumbar Dan dari Bekan baru Ada pun permohonan kami Ini pak Tentang penyelesaian Semua Permasalahan yang ada Terkait Honorer Yang ada di Anggota saya Dan juga di Teman-teman Forum-forum lain Kami Mengapresiasi Dari Komisi Apa Di Komisi 10 ini Saya Alhamdulillah Bisa selesai Menjadi ISN Di tahun 2023 Berkat Kami dulu Sudah sering-sering Kesini Terus Terima kasih pak Pekri Selanjutnya Kami juga Mengapresiasi Kepada Kemenpan RB Karena dari Wacananya itu Ada Ada pengajuan Untuk THK 2 Dan juga Non-ASN Tapi perlu Semua ketahui Bahwa Kami ini Di Honorer ini Bukan cuma Hanya di Non-ASN Di tempat Di Sama saya ini Ada namanya PG 2021 Yang P1 Itu masih banyak Belum lulus Masih ribuan Ada Ada 12 Sampai 14.000 lagi Yang belum lulus Itu Dan mereka Masih terkatung-katung Sementara Kalau memang Diajukan ini Non-ASN Yang diajukan Untuk formasi 2024 Bagaimana Dengan teman-teman Yang lain Selanjutnya Di forum kami juga Begitu juga Di daerah-daerah lain Ada namanya pak Yang Sudah lulus Passing grade Seperti TP Karena Tanpa penempatan Itu terjadi Di observasi Sampai ada Yang sudah Tidak Tidak lagi Percaya Untuk